Intro Halo guys, welcome back to my channel Di video kali ini aku mau share ke teman-teman semua Tentang bagaimana pekerjaan yang kulakukan sekarang ini di Australia Jadi buat yang belum tau Aku sekarang tepatnya lagi berada di kota Bowen Region Whitsunday, negara bagian Queensland Di sini aku kerja sebagai buruh tani yaitu memetik tomat alias picking tomato Jadi tonton terus videonya biar kalian tau dan ada gambaran tentang bagaimana pekerjaannya Dan jangan lupa subscribe, kemudian check it out Intro Halo teman-teman semua, apa kabar? Jadi di video kali ini aku mau ngasih lihat ke kalian Dimana aku kerja di salah satu pertanian nomad di Bowen Australia Buat yang pengen tau, ikut terus videonya Anggap kita check it out Biasanya setiap harinya kita berangkat kerja jam 5.30 Perjalanan dari rumah ke farm itu membutuhkan waktu 20 menit Jadi sekarang pukul 6 dan kita udah sampai di tempat kerja Kita setiap hari kita mulai kerja dari jam 6 Dan usually itu berakhir pada jam 4 atau enggak jam 5 Apa kabar hari ini? Baik Baik Orang nyasar Orang nyasar Kita bisa lihat di sana Di arah timur itu Matahari udah mulai muncul ya Jadi tiap pagi kita lihat sunrise Lihat salah satu Good view Yang kita lihat tiap hari di farm Tapi kadang juga gak terlihatan mataharinya sih Karena sometimes mendung Sometimes kelihatan Good morning Action 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 Kawaii Kawaii Di perkebunan tomat tempatku bekerja Kita memakai metode petik dengan bantuan mesin Ada tiga posisi yang bekerja di dalam satu tim Satu orang driver yang tugasnya menjalankan mesin Sepuluh orang picker yang memetik buah Dan satu orang stalker yang tugasnya memilah buah tomat Hasil petikan dari para pemetik atau para picker Kita duduk ya di kursi masing-masing Ini mesin akan jalan ke depan Dan para picker itu harus picking tomatnya Dan bawah ke sini Nanti dia akan naik ke atas Cara kerjanya Yaitu tomat-tomat yang kita petik Kita taruh di sini Di belt Nanti buah tomatnya itu akan naik ke atas Dan ditampung di atas Terima kasih telah menonton! Ada dua tipe mesin yang digunakan Yaitu mesin kecil dengan anggota tim berjumlah 12 orang Dan mesin besar dengan jumlah anggotanya dua kali lipat Di farm ini Sistem pembayaran gajinya adalah piece rate Yaitu kita dibayar berdasarkan seberapa banyak dalam jumlah kilogram Kita memetik tomat dan nantinya yang kita petik itu dibagi rata dengan semua anggota tim Setelah kita selesai petik satu baris pohon tomat itu kita harus cek 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 balik ke belakang lagi Apa ada miss atau enggak? Karena kalau ada miss Terus ambil Kayak gini Ini miss Kita petik tomat yang berwarna kuning, orange, dan merah Sementara yang berwarna hijau ditinggalkan di pohon Alias tidak dipetik Buah-buah tomat yang dipetik oleh para piker tadi Itu nantinya harus disortir kembali oleh stoker Jadi buah-buah yang bentuknya tidak normal Terus konsistensinya terlalu lembek Ukurannya terlalu kecil Itu harus dibuang Nah Buah tomat yang ditampung di mesin tadi Itu kalau mesinnya sudah penuh Maka buahnya itu harus di loading Dan ditampung kembali di dalam keranjang besar Yang dibawa oleh truck Untuk nanti kemudian dibawa ke packing shed Terkadang kita sial Karena ketika kita dapat pohon Tomat yang buahnya tidak bagus Malah lebih banyak rubbish Daripada buahnya Kayak gini nih Kayak gini Rubbish Rubbish Jadi ini buahnya tidak bisa dipakai Jadi kita harus buang ke tanah Dan ya Kayak gini Banyak ya Cuaca hari ini itu agak mendung ya Dan kemarin itu hujan Jadi hari ini Agak basah pohon tomatnya Nih Aku gak tau ya keliatan apa enggak di video Baju Bajuku agak basah sekarang Ini sekarang udah jam 10 Jadi sekarang adalah waktunya untuk kita break Alright Sekarang waktunya istirahat Jadi Sistem kerja di Australia ini Kalau kerja di perkebunan atau farm Itu kita ada waktu istirahat 2 kali Yang masing-masing Itu rata-rata 20 sampai setengah jam 20 sampai setengah jam Jadi serat pertama ini Kayak sekarang ini adalah jam 10 Itu disebut dengan smoko Jadi smoko itu adalah bahasa slang Australia ya Yang berasal dari kata smoking time Dan istirahat kedua itu adalah jam 1 siang Yang disebut dengan lunch time Sekedar informasi Ada 2 jenis tomat Yang kita petik di perkebunan ini Yang pertama namanya Roma Itu bentuknya agak lonjong Dan jenis lainnya itu adalah jenis gourmet Bentuknya wula Akhirnya kita selesai petik tomat hari ini Dan ini udah jam menunjukkan udah pukul setengah 5 Kita kerja dari jam 6 Jadi total kita kerja 10 setengah jam Rata-rata sih kita setiap hari kerja 10 sampai 11 jam Itu lumayan panjang jamnya Dan kita di bawah terik matahari Pasti kita ngerasa panas, capek Dan ketika kita pulang Ya kita merasa happy kayak gitu Ketalan dulu Saya dari Jongraus Saya tahu Jongraus sih Di mana? Di negara Sudah berapa lama di Australia? Ya hari ini baru Kita sambil menang Di Kejap itu lah kerjaannya Padahal Sudah Seti ni Ada semangat Bangungnya ke sini Akhirnya pulang Akhirnya pulang jam 4.30 30 menit lebih lama dari biasanya tapi tidak banyak hari ini panen bagaimana perasaan Anda setelah pulang? ya, saya masih sedikit sakit karena terlalu banyak sun di kepala saya dan mungkin tapi jika kita bekerja seperti ini seluruh sejumlah saya akan bekerja lagi terima kasih bekerja di panggilan adalah pekerjaan yang sangat susah karena kita butuh banyak energi dan jika kita tidak cukup kuat jadi saya akan mengkomendasikan Anda untuk bekerja di panggilan mau deh gak? enak enak seger manis tapi ya lebih enak yang Roma oke, sekian dulu video kali ini terima kasih sudah nonton jangan lupa subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya goodbye